Di dunia dimana yang kuat memangsa yang lemah, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika seseorang ingin menjadi seorang kaisar, dia harus memiliki kekuatan besar untuk menghalangi dunia. Sekalipun seseorang mewarisi warisan nenek moyang, tanpa kekuatan yang besar, akan sulit baginya untuk menguasai dunia. Perebutan tahta adalah seperti ini di setiap dinasti. Ayahku tahu lebih baik dari siapapun bahwa situasinya telah mencapai titik di mana bahkan dia tidak bisa mengendalikannya. Perang di antara kami bersaudara tidak bisa dihindari. Di antara saudara-saudaraku, akulah yang terlemah. Mereka ingin melenyapkanku terlebih dahulu. Longchen menghela nafas lalu berkata pada Sifeng. Kakak tertuaku, Long Xing, sebagai putra tertua, memiliki pendukung terbanyak di Istana Kekaisaran. Dia juga mendapat dukungan dari Raja-Raja Wali Emas, yang menempati peringkat kelima di antara sepuluh ahli teratas. Saudara laki-laki kedua saya, Long Tian, ibunya adalah saudara perempuan Feng Lohan, wakil penguasa Sekte Tian Feng. Feng Lohan berada di peringkat ke-8 di antara sepuluh pakar teratas. Kakak ketigaku, Long Ao, awalnya memiliki kekuatan yang sama denganku. Tapi dia dan kakak perempuan tertuaku, Long Yan, adalah saudara kandung. Kakak perempuan tertuaku, Long Yan, menikah dengan Xi Jin Tian, Jenderal Selatan. Sejak ayahku mengetahui bahwa Xi Jin Tian telah mencapai alam kerajaan Bela Diri Bintang 5, dia telah diberi gelar Raja Negeri Selatan. Adik kelimaku, Long Xin, terlahir dengan kekuatan besar sejak dia masih kecil. Dia memiliki bakat luar biasa dalam seni Bela Diri, yang jarang terjadi di Kekaisaran Yunlai. Dia juga memiliki tubuh ilahi raksasa. Pada usia 14 tahun, dia sudah menjadi ahli realem Marsial Royal Bintang 1. Pamannya, Han Fei, adalah komandan Kekaisaran Yunlai. Dia adalah ahli realem Marsial Royal Bintang 6 dan menempati peringkat ke-6 di antara sepuluh ahli teratas tentara dan kuda di Kekaisaran Yunlai. Meskipun guruku adalah Nalan Yuan, guru Kekaisaran-Kekaisaran Yunlai, yang telah menembus puncak lapisan Kaisar Bintang 9 dan menduduki peringkat pertama di antara sepuluh pembudidaya terkuat Kekaisaran Yunlai, Feng Qianyu, Patriark dari Sekte Angin Surgawi, dia mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran di antara kita. Setelah mendengarkan perkenalan Longchen, Si Feng berkata, Jika itu masalahnya, begitu aku mati dan kamu naik tahta, saudara-saudaramu akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Kemudian, masing-masing dari mereka akan bertarung demi dunia Kekaisaran Yunlai dengan kekuatan mereka sendiri. Kekuatan. Si Feng berhenti sejenak dan kemudian berkata kepada Longchen, Yah, kamu tidak perlu terlihat begitu sedih. Denganku di sini, aku akan memastikan kamu duduk di atas tahta. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Longchen tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Feng, kamu masih sama seperti sebelumnya. Kata-kata ini masih sama seperti sebelumnya. Sederhananya, dia masih sangat percaya diri. Terus terang, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Kemudian Longchen menghela nafas, Aku telah mengirim lebih banyak orang untuk mencari keberadaan Kaisar Xiao Yao akhir-akhir ini. Sayangnya, keberadaan Kaisar Xiao Yao bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan oleh manusia seperti kita. Bajingan kecil itu, aku tidak tahu di wanita mana dia bersembunyi. Tegur Si Feng. Dia tampak seperti marah atas ketidakmampuan Mo Xiao Yao. Haha, Longchen tertawa datar, tidak bisa berkata-kata. Dia secara bertahap mulai terbiasa dengan pemuda ini. Dia tidak berani melakukan hal yang tercelah, dan dia tidak berani mengatakan hal yang tercelah. Longchen telah menerima pesan dari bayangan nomor delapan. Tuan muda dari Sekte Guntur Ungu, Tuan muda dari Rumah Iblis Darah, Gadis Suci dari Lembah Salju Es, Tiga Jenius muda dari Kekaisaran Yunlai, dan penerus tiga Sekte Besar. Dia sudah mengakui bahwa dia telah membunuh mereka bertiga. Ketika dia membunuh Iblis Yin yang hari itu, dia memang menggunakan teknik yang mirip dengan Seni Iblis Haus Darah untuk melahap darah mereka dan mengubahnya menjadi dua mayat kering. Banyak orang di kota Chang Yue seharusnya melihat ini. Sekte Angin Langit, Sekte Guntur Ungu, Rumah Iblis Darah, dan Lembah Salju Es adalah Sekte-Sekte Besar di Kekaisaran Yunlai. Longchen merasa jika dia masih tidak dapat menemukan Kaisar Xiao Yao, kehidupan orang yang melanggar hukum ini akan segera berakhir. Kaisar Xiao Yao, Kaisar Xiao Yao, alangkah baiknya jika dia bisa menemukan Kaisar Xiao Yao. Semuanya akan mudah diselesaikan. Sekarang, Longchen menaruh semua harapannya pada Xi Feng dan Kaisar Xiao Yao. Menguasai, pada saat ini, seorang penjaga lapis baja emas tiba-tiba masuk ke ruang tamu dan melapor kepada Longchen, Tuan, Perdana Menteri Zhao Qian ada di luar rumah dan ingin bertemu dengan Anda. Zhao Qian, mendengar nama ini, Longchen tiba-tiba mengerutkan kening, apa yang dia lakukan di sini. Tuan, Zhao Qian datang dengan sikap mengancam dan berkata bahwa dia ingin Tuan menyerahkan pembunuhnya. Penjaga lapis baja emas itu terus melapor. Pembunuh, pembunuh apa yang dia cari di sini. Wajah Longchen penuh ketidaksenangan. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya ke Xi Feng. Mungkinkah pria pemberani ini telah menyinggung Zhao Qian lagi? Oh, ketika aku memasuki kota, aku melihat seorang bajingan kecil berwajah hitam mencoba merebut seorang wanita. Aku menghancurkan kejantanan bajingan kecil itu dan menghancurkan Dantian salah satu pengawal Raja Bela diri miliknya. Nama belakang bajingan kecil itu sepertinya adalah nama Zhao Qian. Saya juga mendengar dari orang-orang sekitar bahwa ayahnya adalah Perdana Menteri saat ini. Xi Feng berkata dengan ekspresi prihatin. Sial, itu benar-benar dia. Longchen mengutup dalam hatinya. Pada saat ini, dia merasa kepalanya akan meledak. Zhao Qian benar-benar orang yang akan menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Di kota Chang Yue, dia telah membantai seluruh keluarga suatu pasukan. Sekarang, begitu dia memasuki kota kekaisaran, dia telah menghancurkan kejantanan putra Perdana Menteri saat ini. Jika ini terus berlanjut, apakah dia berani mengalahkan ayahnya sendiri, kaisar saat ini? Baiklah-baiklah. Longchen melambaikan tangannya ke penjaga lapis baja emas dan berkata, pergi dan beritahu Zhao Qian bahwa aku akan keluar dan menyambutnya secara pribadi. Ya, setelah menerima perintah, penjaga lapis baja emas keluar dari aula. Setelah mendengar kata-kata Xi Feng, dia semakin terkejut. Zhao Qian telah menghancurkan dantian Raja Beladiri dan menghancurkan kejantanan putra Perdana Menteri saat ini. Memikirkan hal ini, penjaga lapis baja emas tidak bisa tidak melihat perut dan kejantanannya. Penjaga ini adalah orang yang disingkirkan oleh Xi Feng di luar mansion. Untungnya, Zhao Qian tidak memukulnya dengan keras. Dia bahkan bisa menghancurkan dantian ahli Marsial King. Tidak heran dia bukan tandingan Zhao Qian. Zhao Qian bahkan berani menghancurkan kejantanan putra Perdana Menteri itu. Jika dia benar-benar menghancurkan kejantanannya, apa yang harus dia lakukan? Memikirkan hal ini, penjaga itu merasa kakinya lemas. Lebih penting lagi, dia senang dia masih memiliki barang-barangnya. Tuan Muda Feng, saya akan pergi dan menangani bajingan tua Zhao Qian itu. Saya rasa dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap saya. Long Chen berkata pada Xi Feng. Baiklah, aku akan pergi menemui ibuku. Kata Xi Feng. Kemudian, dia melihat ke arah Zhang Hu yang berdiri di depan pintu dan berkata, biarkan Zhang Hu membawaku ke sana. Oke, Long Chen menganggup dan berjalan keluar aula. Tuan Muda Feng, silakan lewat sini. Zhang Hu menunjuk ke Xi Feng lagi. Xi Feng menganggup dan berjalan menuju Zhang Hu. Kemudian, di bawah pimpinan Zhang Hu, mereka pergi ke kediaman yang telah diatur Long Chen untuk Bai Yui. Bagaimana kabar ibuku di sini? Xi Feng bertanya pada Zhang Hu. Nyonya baik-baik saja di mansion. Tuan Muda Feng, Anda tidak perlu khawatir. Zhang Hu menjawab, Nyonya sering berbicara tentang Anda dan saudara perempuan Anda. Pangeran Long Chen secara pribadi menghiburnya dan mengatakan bahwa Lingyer dipilih oleh seorang ahli dan dibawa ke sekte besar untuk belajar seni bela diri. Sukses. 112. Sedangkan bagi Anda, Tuan Muda Feng, Yang Mulia Long Chen memberitahunya bahwa Anda melakukan sesuatu yang penting untuk Yang Mulia, dan Anda akan kembali setelah selesai. Xi Feng menganggup mendengar kata-kata Zhang Hu dan berkata, Tolong jaga ibuku saat aku tidak di sini di masa depan. Tuan Muda Feng, apa yang kamu bicarakan? Aku berhutang budi padamu, jadi ibumu adalah ibuku. Aku pasti akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Zhang Hu menepuk dadanya dan berjanji. Xi Feng memandang Zhang Hu dengan ekspresi aneh dan berkata, Kamu lebih tua dari ibuku, bukan? Uh, Zhang Hu dikejutkan oleh kata-kata Xi Feng dan berkata, Sebenarnya, aku hanya terlihat sedikit kasar, jadi aku terlihat tua. Usiaku yang sebenarnya tidak setua itu. Xi Feng tidak bisa menahan senyum mendengar kata-kata Zhang Hu. Di halaman kecil yang tampak seperti taman, dipenuhi pepohonan kecil dan bunga segar. Seorang wanita cantik dengan pakaian putih sederhana yang tak kehilangan pesonannya sedang memegang gunting dan memangkas dedaunan di pohon kecil. Bayi Yui terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia sama sekali tidak terlihat sakit-sakitan. Sebaliknya, wajahnya malah kemerahan, menampakkan pesona dewasa dan cantik. Dia memiliki sosok yang baik dan tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja melahirkan anak. Saat ini, di belakang bayi Yui ada seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun. Dia mengenakan pakaian hijau dan memiliki penampilan yang halus dan cantik. Dia memegang pot bunga, dan di atas pot bunga itu ada bunga merah cerah yang sudah mekar. Nyaunya, di mana saya harus meletakkan bunga merah kecil ini? Pelayan di belakang bayi Yui bertanya. Kinger, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak membutuhkanmu melakukan hal-hal ini untukku? Saya awalnya berasal dari keluarga miskin, jadi saya tidak terbiasa tidak melakukan apapun di sini setiap hari. Sekarang saya akhirnya menemukan sesuatu untuk dilakukan, jika Anda membantu saya, maka saya tidak akan melakukan apapun dengan cepat. Bayi Yui menoleh dan mengeluh kepada gadis pelayan. Pelayan bernama Kinger panik dan berkata, Ah, ini salah Kinger. Saya telah membuat Nyaunya marah. Tolong hukum saya. Ai, Kinger, kamu tidak harus seperti ini. Kamu membantuku dengan niat baik, jadi bagaimana aku bisa marah? Anda tidak harus terlalu terkendali sepanjang waktu. Perlakukan saja saya sebagai orang biasa. Anda seumuran dengan Tuan Muda Feng saya. Perlakukan saja aku sebagai bibimu. Kata Bayi Yui. Setelah mendengar kata-kata Bayi Yui, Kinger buru-buru berkata, Bagaimana aku bisa melakukan itu? Status Kinger rendah. Kamu adalah tamu terhormat di kediaman ini. Mana mungkin Kinger berani? Bayi Yui menghela nafas saat memikirkan si Feng dan si Ling. Apa maksudmu dengan rendahan dan mulia? Aku juga berasal dari keluarga miskin. Dulu, keluargaku yang beranggotakan tiga orang hampir tidak punya cukup makanan. Aku sakit dan terbaring di tempat tidur sepanjang tahun. Aku harus bergantung pada Fenger dan Linger untuk menjagaku. Sayangnya, aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Nyaunya, Anda terlihat mulia dan memiliki temperamen yang luar biasa. Anda tidak terlihat seperti orang yang terlahir miskin. Sekalipun Anda miskin, keluarga Anda pasti menolak. Bukan. Nyaunya pasti lahir di keluarga kaya, kata Kinger. Lahir di keluarga kaya? Iya. Orang tua saya adalah pejabat setempat. Saya tidak bertemu mereka selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Bayi Yui menghela nafas dengan emosi saat masa lalu muncul di benaknya. Tahun itu, dia berpakaian bagus dan cukup makan. Orang tuanya baik dan penuh kasih sayang. Tahun itu, dia masih muda dan cantik. Dia memiliki banyak pengejar, tetapi mereka semua ditolak olehnya. Tahun itu, dia jatuh cinta dengan seorang pria. Dia ditentang oleh keluarganya, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah. Tahun itu, mereka mengadakan malam pernikahan sederhana. Hanya ada satu lilin merah di tempat tidur, tapi lilin itu sangat hangat dan bahagia. Tahun itu, dia pergi menjelajah. Dia mengantarnya sejauh 30 mil sampai dia naik kapal dan pergi. Tahun itu, dia hamil. Tahun berikutnya, dia melahirkan seorang putra bernama si Feng. Nyonya, ada apa? Kinger bertanya dengan lembut ketika dia melihat Bai Yui tiba-tiba tidak bergerak. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya merindukan Fenger dan Linger. Saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Kata Bai Yui. Nyonya sering menyebut Tuan Muda Feng dan Nona Ling Muda. Nyonya pernah berkata bahwa Tuan Muda Feng bisa menjadi tamu terhormat di kediaman itu karena dia melakukan hal-hal besar untuk Tuanku. Untuk bisa melakukan hal-hal besar untuk Tuanku, Tuan Muda Feng pasti orang yang sangat luar biasa. Kinger berkata, Tuan Muda Feng saya tidak pernah takut akan kesulitan. Mungkin Tuan Muda Panjang menyukainya karena ini. Kata Bai Yui. Dia kemudian melihat ke arah Kinger dan berkata, Kinger, apakah kamu bertunangan dengan seseorang? Ketika Kinger mendengar kata-kata Bai Yui, dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan berkata, Nyonya sedang bercanda. Kinger sudah menjual dirinya ke kediaman. Bagaimana aku bisa bertunangan dengan seseorang? Untungnya kamu tidak bertunangan. Bai Yui tersenyum dan berkata, Kamu seumuran dengan Feng Erku. Kamu juga sangat manis. Bagaimana kalau kamu ditunangkan dengan Feng Erku? Bagaimana menurutmu? Ketika Kinger mendengar kata-kata Bai Yui, dia menjadi semakin malu. Dia menundukkan kepalanya dan dengan malu-malu berkata, Nyonya bercanda lagi. Kinger hanyalah seorang pelayan dengan status rendah. Bagaimana aku bisa layak menjadi Tuan Muda Feng? Terlebih lagi, Kinger masih sangat muda. Kinger, kamu juga tidak muda. Jika Anda setuju, saya akan berbicara dengan Tuan Mudalong. Kata Bai Yui. Jika, jika Tuan, dia, setuju, maka Kinger secara alami akan, mematuhinya. Kinger berkata dengan suara yang sangat lembut. Saat dia berbicara, dia membenamkan wajahnya di kerah bajunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya dengan pot bunga di tangannya. Dia sangat pemalu sehingga dia seperti burung kecil. Dia tidak berani menatap Bai Yui lagi. Ibu, tiba-tiba, sebuah suara muda terdengar di halaman. Ah, mendengar suara dan panggilan familiar ini, tubuh Bai Yui tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak menyadari bahwa gunting di tangannya, yang semula digunakan untuk memotong daun, jatuh ke tanah. Melihat melewati Kinger dan mengikuti suara itu, Bai Yui melihat wajah yang dia rindukan siang dan malam, serta tubuh muda dan tinggi. Fenger, Bai Yui berlari dengan tergesa-gesa. Ibu, si Feng juga berjalan menuju Bai Yui. Ketika dia melihat Bai Yui mendekat, dia memeluknya. Fenger, kamu sudah tumbuh sangat tinggi. Baru pada saat itulah Bai Yui menyadari bahwa anak yang sering digendongnya telah tumbuh begitu tinggi setelah dia terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Kepalanya kini hanya sampai di bahu putranya. Saat dia menempelkan wajahnya ke bahu pria itu, dia tiba-tiba merasa sangat aman. Haha, si Feng menemukan bahwa di depan ibunya, sikapnya telah berubah total. Dia telah menjadi anak laki-laki yang naif seperti dulu. Ibu, bagaimana kabarmu di sini? Bagus, ibu sangat baik. Bagaimana denganmu? 113. Si Feng dan Bai Yui bersatu kembali dan tinggal bersamanya sepanjang hari. Si Feng menemukan bahwa suasana hati ibunya jauh lebih baik sekarang setelah dia pulih. Sepanjang hari, ibunya tidak menyebut bajingan si jintian itu, dan si Feng juga tidak ingin menyebut dia. Bajingan itu sudah mati, dan dia tidak akan membiarkan ibunya melihatnya lagi. Bahkan jika suatu hari dia membunuh bajingan itu, dia tidak akan memberitahu ibunya, agar tidak membuatnya sedih lagi. Adapun si Ling, si Feng juga menyuruh ibunya untuk tidak khawatir. Si Ling dipilih oleh seorang master, dan dia akan kembali setelah dia menyelesaikan pelatihannya. Setelah masa kerja keras dan perjuangan, si Feng merasa seluruh tubuhnya rileks dan lancar ditemani ibunya. Hari berlalu dengan cepat, dan senja pun tiba. Di tengah-tengah rumah mewah itu, mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan bertatahkan, menerangi seluruh ruangan. Saat ini, mejanya penuh dengan hidangan mewah. Semua hidangan ini dibuat oleh ibunya, yang sibuk sepanjang sore. Si Feng menemukan bahwa ibunya juga tahu cara membuat hidangan mewah, dan hidangan yang dibuatnya sangat indah. Feng Er, ibu sudah bertahun-tahun tidak memasak hidangan ini, dan kamu belum makan masakan ibu selama bertahun-tahun. Cobalah dan lihat apakah itu sesuai dengan seleramu. Melihat putranya yang sedang bersiap untuk makan di seberang meja, Bai Yui berkata sambil tersenyum penuh kasih. Setelah Bai Yui selesai berbicara, dia melihat ke arah King Er, yang berdiri di samping, dan berkata, King Er, duduk dan makan bersama kami. Ah, nyonya, bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya hanya seorang pelayan. King Er dengan cepat melambaikan tangannya. Pelayan apa atau tidak, bukankah kita akan menjadi keluarga di masa depan? Ayo, jika aku menyuruhmu duduk, maka duduklah. Bai Yui berkata dengan wajah penuh ketidakpuasan. Mendengar bahwa mereka akan menjadi sebuah keluarga di masa depan, King Er sangat bahagia. Dia diam-diam melirik si Feng, dan berkata dengan suara selembut nyamuk, kalau begitu. Maka King Er akan. Baiklah, aku sudah menyuruhmu duduk, jadi duduk saja. Bai Yui meraih tangan King Er dan membiarkannya duduk di antara dirinya dan si Feng. Dia kemudian mengambil semangkuk nasi untuknya. Si Feng tidak terlalu memperhatikan keluarga Bai Yui. Dia mengambil sepotong daging dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya perlahan. Bai Yui terus tersenyum sambil menatap ekspresi putranya, menunggu perubahan di wajahnya. Sudah berapa tahun sejak dia duduk dan melihat putranya makan seperti ini. Dia berpikir tentang bagaimana dia dulunya begitu kecil, tapi sekarang dia telah tumbuh begitu besar. Bu, masakanmu enak sekali, si Feng memuji Bai Yui. Kata-kata putranya semanis madu di telinga Bai Yui. Dia tersenyum dan berkata, kalau enak, makanlah lebih banyak. Tubuh ibu sekarang lebih baik. Nanti, aku akan memasak untukmu setiap hari. Bu, kamu juga harus makan, kata si Feng. Ya, Bai Yui mengangguk sambil tersenyum. Lalu, dia juga mengambil mangkuk dan sumpitnya. Melihat Kinger, yang masih agak pendiam, dia berkata, Kinger, jangan hanya berdiri di sana. Cepatlah makan. Makanannya tidak akan enak kalau sudah dingin. Ah, ya, nyonya. Kinger mengambil sumpitnya dengan hati-hati dan mengambil makanan di atas meja. Kamu adalah Kinger, kan? Terima kasih telah merawat ibuku selama ini, si Feng memandang Kinger dan berkata. Ah, ini yang harus aku lakukan, Kinger buru-buru berkata. Kinger buru-buru berkata. Kinger tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit gugup saat melihat orang ini. Bahkan setelah mendengar dia berbicara dengannya, dia merasa lebih gugup. Setelah mengatakan itu, dia bahkan mengulangi apa yang dia katakan tadi, memikirkan apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan apakah ada masalah dalam kata-katanya. Kemudian, dia berpikir, nyonya berkata bahwa di masa depan, kita akan menjadi satu keluarga. Menjaga, ibu mertuaku, bukankah ini yang harus aku lakukan? Aku, apa yang aku pikirkan lagi? Kinger tiba-tiba menyadari wajahnya menjadi panas. Yah, baunya enak sekali. Sepertinya aku datang tepat waktu. Pada saat ini, suara muda tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Ah, Tuan, Kinger terkejut saat melihat Longchen di depan pintu. Dia mengenakan jubah ungu dan dengan lembut melambaikan kipas kertas di tangannya. Dia panik dan buru-buru berdiri dari bangku. Longchen melambaikan tangannya pada Kinger dan berkata, nyonya dan Tuan Muda Feng memintamu untuk duduk, jadi kamu duduk. Di masa depan, kamu hanya akan mendengarkan nyonya dan Tuan Muda Feng di mansion. Iya, Kinger menjawab dengan lembut dan duduk kembali dengan hati-hati. Tuan Muda Long, kamu belum makan, kan? Datang dan makan bersama kami, kata Bai Yui. Kemudian, dia menambahkan mangkuk dan sumpit untuk Longchen dan mengisi mangkuknya dengan nasi. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Longchen mengangguk sambil tersenyum dan berjalan ke meja. Tuan Muda Long, Anda terlalu sopan. Terima kasih telah menjaga saya selama ini, kata Bai Yui. Tuan Muda Feng dan saya sedekat saudara. Ibunya tentu saja adalah ibu saya, kata Longchen. Si Feng berdiri di samping dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, Longchen berkata kepada Bai Yui, saya tidak punya ibu ketika saya masih muda. Jika nyonya tidak keberatan, maka Anda bisa menjadi ibu baptis saya mulai sekarang. Aku, bagaimana saya bisa keberatan? Saya beruntung memiliki putra yang kuat seperti Anda, kata Bai Yui. Bai Yui sebenarnya hanya tahu bahwa nama keluarga Longchen adalah Long dan keluarganya kaya dan berkuasa. Dia tidak tahu identitas aslinya. Ibu baptis, Longchen berteriak dengan penuh kasih sayang. Sekarang, Longchen hampir menaruh harapan masa depannya pada Kaisar Xiao Yao. Dia hanya ingin mengikat Si Feng dengan kuat padanya dan memperjuangkan secerca harapan untuk masa depan. Meskipun Tuan ini tidak memiliki hukum, potensinya tidak terbatas. Pertama kali mereka bertemu, dia bertarung melawan seniman bela diri bintang satu, Hai Batian. Meski dia membunuh lawannya, terlihat jelas betapa besar usaha yang dia lakukan saat itu. Master Nalan Yuan melihat pada saat itu bahwa tubuhnya mengalami serangan balik setelah menggunakan keterampilan bela diri terakhir yang kuat. Namun hanya dalam beberapa hari, dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan monster Yin Yang dan bahkan membunuh kedua monster tua tersebut. Dan sekarang, dia mampu membunuh Sue Yu, Lei Xiao, dan Sue Yi. Mereka bertiga semuanya adalah pemuda jenius. Menurut Inteligen, budidaya bela diri Sue Yu adalah Samsung Martial King. Kekuatan pertarungan Lei Xiao dan Sue Yi juga sebanding dengan Martial King. Meskipun Tuan ini telah menyinggung hampir semua sekte besar, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Si Feng secara alami memahami pikiran Long Chen, tetapi selama ibunya bahagia, dia tidak mengatakan apapun. Terlebih lagi, cepat atau lambat dia akan meninggalkan tempat kecil ini dan pergi ke langit yang lebih luas di luar. Ibu dan saudara perempuannya masih membutuhkan Long Chen untuk diurus. Oke, Bai Yui menjawab dengan gembira. Lalu, dia berkata pada Long Chen, ayo, cicipi masakan ibu baptisnya. Yah, oke, Long Chen dengan anggun mengambil makanan di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya perlahan, dan memuji, Yah, enak sekali. Kalau enak, sering-seringlah datang ke sini untuk makan nanti, kata Bai Yui. Yah, itu sudah pasti. Long Chen dengan cepat mengangguk sambil tersenyum. Kemudian Long Chen memandang King Er dan berkata, King Er, di masa depan, kamu harus mendengarkan Tuan Muda Feng. Segala sesuatu yang diminta Tuan Muda Feng harus dipatuhi sepenuhnya. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menatap Si Feng dengan penuh arti. Pelayan ini adalah yang tercantuk yang dia pilih dari mansion. Usianya sama dengan Si Feng. Yah, King Er menjawab dengan lembut. Setelah tinggal di mansion selama bertahun-tahun, dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Long Chen. 114. Setelah makan malam, Si Feng dan Long Chen berdiri di halaman di bawah langit malam. Sekarang hanya ada dia dan Long Chen yang tersisa, Si Feng tidak bertele-tele dan bertanya langsung, mengapa kamu datang ke sini saat makan malam. Si Feng mungkin merasa muat dengan perilaku Long Chen malam ini, tapi melihat ibunya begitu bahagia setelah dibujuk olehnya, itu adalah hal yang baik. Dan ibunya tinggal bersamanya, tidak peduli apa tujuannya, dia memperlakukannya dengan sangat baik. Kemudian, Si Feng bertanya, apakah Perdana Menteri itu menimbulkan masalah ketika dia datang hari ini. Tidak ada apa-apa. Long Chen berkata, Dia laki-laki kakakku. Dia sudah lama ingin melakukan sesuatu padaku, tapi apa yang bisa dia lakukan padaku. Paling-paling, dia bisa mengeluh kepada ayahku bahwa aku menyembunyikan pembunuh putranya. Tapi putranya terkenal kejam di kota Kekaisaran. Dia penuh dengan kejahatan. Saya bisa menghadapinya. Saya memang datang ke sini untuk beberapa hal. Long Chen berkata, Saya memberitahu guru saya, Nalan Yuan, tentang kemajuan Zhang Hu dan Zhao Long di bawah bimbingan Anda. Guru saya sekarang tahu bahwa Anda tinggal di rumah saya. Besok adalah ulang tahunnya yang ke-70, dan dia ingin mengundang Anda untuk hadir. Kalau mau saya kasih petunjuk, bilang saja. Perayaan ulang tahun apa? Partisipasi apa? Si Feng berkata dengan nada menghina, Maksudmu Kaisar Beladiri Bintang 9 yang kamu sebutkan hari ini, kan? Aku bisa membantunya menerobos ke alam Grandmaster Beladiri. Benar-benar, Long Chen terkejut setelah mendengar kata-kata si Feng. Nalan Yuan telah terjebak di alam Kaisar Beladiri Bintang 9 selama beberapa dekade dan tidak dapat menerobos selama setahun. Namun, dia merasa kata-kata si Feng terlalu santai dan percaya diri. Dia terdengar seolah-olah menerobos ke alam Kaisar Beladiri Bintang 9 semudah makan semangkuk nasi. Long Chen merasa itu agak tidak bisa diandalkan. Apakah menurutmu aku tipe orang yang banyak bicara? Si Feng mengatakan bahwa itu hanyalah terobosan dari Kaisar Beladiri menjadi Grandmaster Beladiri. Semua murid yang dia ajar pada masa itu adalah orang-orang yang mendominasi benua Tianheng. Long Chen awalnya ingin mengatakan, ya tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa kata-kata anak ini selalu seperti ini. Berapa kali orang mengira dia membual dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, berapa kali dia melakukan hal-hal yang melebihi akal sehat dan membuktikan dirinya serta mengejutkan orang-orang yang meragukannya. Long Chen sendiri adalah orang yang meragukannya beberapa kali, dan dia terkejut beberapa kali. Jika kamu benar-benar dapat membantu Tuanku menerobos, dia akan sangat berterima kasih padamu, kata Long Chen. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Aku tidak mengenalmu. Beri aku sesuatu yang praktis, kata Sifeng. Itu pasti. Kalau begitu aku akan memberitahunya nanti dan memberitahunya bahwa kamu bisa membantunya menerobos, kata Long Chen. Ya, Sifeng mengangguk, katakan pada orang tua itu bahwa jika dia ingin menjadi seorang martial grandmaster, dia harus membayar harga yang sesuai. Uh, Long Chen tertegun sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Di kekaisaran Yunlai, dia mungkin satu-satunya yang berani menyebut tuannya Nalan Yuan sebagai orang tua. Lalu Long Chen membuka mulutnya lagi, selain masalah Tuanku, ada satu hal lagi. Di malam hari, seorang wanita datang membawa token saya. Saya mendengar dari penjaga bahwa Anda mengatur agar wanita itu datang ke kediaman kami. Ya, ini aku. Sifeng mengangguk, apakah ada masalah? Tidak ada masalah dengan wanita itu, tapi dia membawa seorang lelaki tua yang lumpuh. Saya kebetulan melihatnya secara tidak sengaja. Jika saya tidak salah, lelaki tua itu pastilah mantan Raja Selatan, Ye Wuxi. Saya melihatnya dia pernah sekali ketika aku masih sangat muda, tapi kemudian dikatakan bahwa dia tiba-tiba menghilang. Setelah itu, kekuatan militer di selatan diambil alih oleh putra angkatnya, permaisuri pangeran saat ini, Si Jintian. Kata Long Chen. Ayah angkat Si Jintian. Itu agak menarik. Kata Sifeng. Pada saat itu, dikatakan bahwa Ye Wuxi tidak berperasaan dan kejam. Di antara Raja Bela Diri Samsung, hanya Si Jintian yang dekat dengannya. Banyak orang juga curiga bahwa kepergiannya ada hubungannya dengan Si Jintian. Kata Long Chen. Ayo pergi dan temui dia. Kata Sifeng. Ya, ayo pergi. Long Chen mengangguk. Kemudian keduanya berjalan keluar halaman bersama-sama. Di sudut terpencil di sudut barat laut kediaman pangeran Chen, di halaman yang tenang dan dingin, terdapat beberapa lampu minyak di sebuah ruangan. Cahaya api terpantul dari kertas putih di jendela kayu mahoni. Di ruangan yang indah namun sederhana, di atas tempat tidur kayu mahoni, tubuh bagian atas seorang lelaki tua sedikit terangkat. Unggungnya ditopang oleh bantal persegi yang tinggi. Seorang pemuda berpakaian putih duduk di samping lelaki tua itu. Dia memegang semangkuk bubur porselen di tangan kanannya dan sendok porselen di tangan kirinya. Setiap kali dia mengambil sesendok bubur dari mangkuk, dia akan meniupnya dengan lembut ke dalam sendok dan kemudian dengan hati-hati memberikannya kepada lelaki tua itu. Rambut lelaki tua itu berwarna abu-abu dan tampak seperti jerami. Wajahnya pucat dan penuh kerutan serta bintik-bintik penuaan. Matanya tidak fokus dan lemah. Dia tampak tidak berbeda dari orang yang sekarat. Kakek, di luar sangat berbahaya. Kami akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Gadis muda itu berkata dengan lembut sambil perlahan memberi makan bubur pada lelaki tua itu. Gadis muda ini adalah orang yang Si Feng salah sangka sebagai orang lain. Dialah yang digoda oleh Zhao Zixin di jalan dan diselamatkan. Setelah gadis muda itu selesai berbicara, wajah lelaki tua itu tidak berubah sedikitpun. Seluruh tubuhnya tetap tidak bergerak. Baru ketika bubur mencapai mulutnya, mulutnya sedikit terbuka. Dia tidak peduli apakah lelaki tua itu mendengarkannya atau apakah dia bisa mendengarnya dalam keadaan setengah mati. Gadis muda itu melanjutkan, kakek, aku akan pergi ke sana untuk berterima kasih kepada tuan muda yang menyelamatkanku hari ini. Kakek sebaiknya tinggal di sini sendirian untuk saat ini. Yinger akan segera kembali untuk menjagamu, oke. Orang tua itu masih tidak bergerak. Jika matanya tidak terbuka, orang akan mengira dia sudah mati. Setelah gadis muda bernama Yinger selesai berbicara, dia meletakkan mangkuk dan sendoknya ke samping dan mengeluarkan sapu tangan sutra putih dari lengan bajunya untuk menyekam mulut lelaki tua itu dengan lembut. Pah-pah-pah. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Yang akan datang. Gadis muda itu menjawab dengan lembut. Lalu dia menyingkirkan sapu tangan sutra itu dan berjalan menuju pintu. Ketika pintu terbuka, gadis muda itu melihat wajah muda dan tampan yang familiar. Gadis muda itu terkejut dan buru-buru berkata, Dermawan, itu kamu. Saya baru saja akan pergi dan terima kasih telah menyelamatkan hidup saya hari ini. Kemudian gadis muda itu memperhatikan Longchen berdiri di samping Sifeng. Dia buru-buru memberi hormat dan berkata, Wei Ying memberi salam pada Yang Mulia Pangeran keempat. Ketika Longchen melihat Wei Ying memberi hormat, dia buru-buru berkata, Nona Wei, tidak perlu bersikap sopan. Anda adalah tamu Tuan Muda Feng, jadi tentu saja Anda adalah tamu saya. Saya datang bersama Tuan Muda Feng untuk mengunjungi Nona Wei dan orang tua itu. Bagaimana kabarmu di sini? 115. Sifeng dan Longchen memasuki ruangan atas undangan Wei Ying. Longchen memandang lelaki tua yang terbaring di tempat tidur, lalu menoleh dan sedikit menganggup ke arah Sifeng, seolah memberitahu Sifeng bahwa itu adalah dia. Sifeng melihat lelaki tua itu dan menemukan sesuatu yang menarik. Baru saja, dia merasakan hubungan halus dengan lelaki tua itu. Seseorang telah menyuntikkan segel penyegel bela diri Jeyu ke dalam tubuh lelaki tua itu. Segel bela diri sembilan neter adalah teknik penyegelan yang telah diciptakan Lin Ming sejak lama. Pada saat itu, dia menciptakan teknik ini untuk bersenang-senang, tetapi tidak banyak gunanya. Itu untuk memasang segel ke dalam tubuh seniman bela diri dan menyegel budidaya seni bela diri mereka. Adapun seniman bela diri yang disegel oleh segel ini, tubuh fisik mereka akan menjadi lebih buruk daripada orang biasa. Si Feng ingat bahwa dia telah mengajarkan teknik penyegelan ini kepada murid-muridnya di tahun-tahun awal, Ling Ye Feng, Mo Xiao Yao, dan Leng Aoyue. Mungkinkah merekalah yang menyegel lelaki tua ini? Seharusnya tidak demikian. Dengan kepribadian arogan mereka, mereka seharusnya membunuh kaisar bela diri hanya dengan satu serangan telapak tangan. Bagaimana mereka bisa berminat menggunakan segel ini? Adapun yang lainnya, Si Feng tidak ingat mengajari mereka teknik ini. Bahkan jika dia melakukannya, mereka tidak akan menggunakannya pada kaisar bela diri. Atas undangan Wei Ying, Si Feng dan Long Chen duduk di bangku di samping meja Mahoni Bundar. Long Chen berkata, kami tidak mengganggumu dan orang tua itu karena datang terlambat, bukan? Tidak, yang mulia berstatus bangsawan, dan Tuan Muda Feng adalah penyelamat saya. Saya tersanjung Anda datang menemui saya. Mohon maafkan kami atas kurangnya keramah tamahan kami. Saat Wei Ying berbicara, dia berdiri dari kursinya untuk memberi hormat pada kedua orang tersebut. Long Chen buru-buru berkata, Nona Wei, kamu tidak perlu bersikap sopan lagi di masa depan. Aku sebenarnya orang yang bebas dan tidak terkekang. Aku tidak punya banyak aturan. Kamu bisa menganggap tempat ini seperti rumahmu sendiri. Long Chen kemudian bertanya, Apakah hanya ada kamu dan lelaki tua di keluargamu? Ya, Wei Ying mengangguk ringan dan berkata, Sejak saya masih muda, hanya kakek saya dan saya yang bergantung satu sama lain. Wei Ying awalnya adalah seorang yatim piatu pengembara. Kakek sayalah yang menjemput dan membesarkan saya. Namun setelah beberapa tahun, kakek saya jatuh sakit dan kesehatannya memburuk dari hari ke hari. Belakangan, dia menjadi seperti sekarang ini. Belakangan terjadi kelaparan di tempat asal kami. Tidak ada yang bisa dimakan, jadi Wei Ying membawa kakek saya dan beberapa pengungsi ke tempat lain. Secara bertahap, kami sampai di kota kekaisaran dan merasakan kemakmuran kota. Kami menetap di luar kota kekaisaran. Wei menemukan pekerjaan di kota. Untung saja bosnya baik dan menerima saya. Dia menerima saya. Saya mulai bekerja di toko sambil mengurus rumah kakek saya. Saya tidak menyangka nona Wei Ying memiliki kehidupan yang sulit. Longchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hari ini, Wei Ying diganggu oleh pengganggu itu, Zhao Zixin. Untungnya, Tuan Muda Feng datang membantu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tanpa Wei Ying, Wei Ying tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap kakek saya yang baik hati dan baik hati. Titik-petik 2 Wei Ying merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika dia memikirkan akhir yang menyedihkan itu. Sebenarnya, saya telah mempelajari beberapa keterampilan medis sebelumnya. Saya pernah melihat penyakit kakekmu sebelumnya. Bolehkah saya memeriksanya? Si Feng, yang selama ini diam, akhirnya membuka mulutnya. Ah, Tuan Muda Feng, Anda tahu keterampilan medis. Wei Ying terkejut. Kamu pernah melihat penyakit kakekku sebelumnya? Saya telah mengunjungi banyak dokter terkenal di kota Kekaisaran. Mereka semua mengatakan bahwa penyakit kakek saya itu aneh. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang terjadi padanya? Wei Ying dengan cepat bertanya. Dia sudah sembuh total olehku. Si Feng berkata tanpa rasa rendah hati sedikitpun. Para dokter yang Anda temui hanyalah dukun yang tidak berguna. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati. Longchen diam-diam menggelengkan kepalanya. Namun, dia juga penasaran. Orang ini benar-benar mengetahui keterampilan medis. Apakah ini nyata? Apa yang tidak dia ketahui? Apakah dia seorang yang serba bisa? Kalau begitu, Tuan Muda Feng, cepat temui kakekku. Jika kamu bisa menyembuhkan kakekku, Wei Ying akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan Tuan Muda Feng. Wei Ying berkata dengan penuh semangat. Ini tidak terlalu serius. Si Feng melambaikan tangannya dan berkata. Setelah mengatakan itu, Si Feng berdiri dan berjalan menuju lelaki tua yang setengah mati itu. Longchen dan Wei Ying juga dengan cepat berdiri dan mengikuti di belakang Si Feng. Wei Ying sedikit gugup. Si Feng berjalan ke samping tempat tidur dan menatap lelaki tua yang setengah mati itu. Pada saat ini, mata tak bernyawa lelaki tua itu sedikit menoleh. Tiba-tiba, lelaki tua itu tampak terstimulasi. Wajahnya yang tak bernyawa tiba-tiba berubah dan matanya yang tak bernyawa tiba-tiba terbuka. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kamu, kamu, orang tua itu memandang Si Feng, tubuhnya gemetar, wajahnya sedikit berkedut, bibirnya sedikit terbuka, giginya bergemeletuk, dan suaranya samar dan serak, seolah-olah dia baru saja makan pasir dan meludahkan dua. Kata-kata, Kakek, ada apa denganmu? Wei Ying melihat ini dan bergegas maju. Dia menekankan tangannya pada tubuh lelaki tua yang gemetar itu dan bertanya, Hei, hei, wajah lelaki tua itu penuh ketakutan. Suaranya bergetar dan dia menjadi semakin gelisah. Seolah-olah dia bersemangat, takut, dan sangat membenci Si Feng. Kakek, ada apa denganmu? Ini tuan muda Feng. Dia datang ke sini untuk mentraktirmu. Wei Ying menghibur lelaki tua itu. Apakah dia takut pada orang asing? Longchen bertanya pada Wei Ying. Tidak, kakek belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat tuan muda Feng, dia, kata Wei Ying. Ketika dia melihat tuan muda Feng, dia, Longchen juga memandang Si Feng. Melihat garis wajahnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Si, si, orang tua itu sepertinya menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke arah Si Feng. Si, Jin Tian, Si Feng dan Longchen meneriakan nama ini secara bersamaan. Ah, mendengar nama ini, lelaki tua itu berteriak dengan gila. Kakek, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Wei Ying panik. Dia menatap Si Feng dan Longchen tanpa daya dan berkata, Yang mulia, tuan muda Feng, ada apa dengan kakek saya? Kenapa dia menjadi seperti ini saat kamu menyebut ketiga nama itu? Apa saja ketiga nama tersebut? Itu adalah nama-nama binatang. Si Feng berkata, Yah, aku tahu bagaimana memperlakukan kakekmu. Kalian semua boleh keluar. Tapi, tapi kakek memang seperti ini. Apa dia benar-benar baik-baik saja? Wajah Wei Ying penuh kekhawatiran. Dia baik-baik saja. Kamu bisa keluar tanpa khawatir. Kata Si Feng. Kalau begitu, kalau begitu aku akan. Baiklah, dengarkan tuan muda Feng. Ayo keluar dulu. Longchen menghiburnya. 116. Pada akhirnya, Wei Ying berjalan ke pintu dengan cemas. Tuan muda Feng, apakah benar-benar tidak ada masalah? Longchen berbisik pada Si Feng. Apakah aku terlihat seperti orang yang suka menyombongkan diri? Saat Si Feng berbicara, dia menunjuk satu jari di antara alis lelaki tua itu. Orang tua yang masih marah beberapa saat yang lalu, segera menenangkan diri dan perlahan berbaring kembali. Tunggu saja sampai aku menyelamatkan seorang lelaki tua di alam kerajaan bela diri untukmu, kata Si Feng lagi. Alam kaisar bela diri. Jika dia hanya memiliki satu ahli realem kaisar bela diri, situasinya akan segera berubah. Tuan muda Feng, aku percaya padamu, kata Longchen sambil berjalan menuju pintu. Segera, hanya Si Feng dan lelaki tua tak sadarkan diri yang tersisa di ruangan itu. Longchen melihat wajah Wei Ying masih penuh kekhawatiran ketika dia keluar kamar dan menutup pintu. Longchen menghiburnya, jangan khawatir. Kamu harus percaya pada Tuan muda Feng. Ya, Wei Ying mengangguk lembut, kekhawatiran di wajahnya tidak surut. Pada saat ini, pintu yang baru saja ditutup Longchen tiba-tiba terbuka, dan Si Feng keluar. Tuan muda Feng, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kamu ada di sini untuk mengobati penyakitku? Kenapa kamu keluar lagi? Longchen bertanya dengan tergesa-gesa. Beberapa saat yang lalu, dia bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dia akan menyelamatkan seorang lelaki tua di alam kaisar bela diri untuk melayaninya. Apakah itu? Apakah kakekku sudah? Sudah. Wajah Wei Ying dipenuhi dengan kesedihan, dan air mata tidak bisa tidak mengalir. Dia telah menjadi gelandangan sejak dia masih muda. Untungnya, dia bertemu kakeknya dan dibesarkan olehnya. Kalau tidak, sudah sembuh. Si Feng berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Sembuh. Sangat cepat. Mata Longchen melebar ketika dia mendengar kata-kata si Feng. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia pasti bercanda. Kakek. Wei Ying membuka pintu dengan air mata di wajahnya. Ah. Tiba-tiba terdengar teriakan. Dia hendak berlari ke depan ketika dia tiba-tiba berhenti di depan ruangan. Longchen juga menoleh dan melihat ke dalam ruangan melalui pintu yang terbuka. Dia juga kaget. Kakek, apa yang dia lakukan? Wei Ying berbalik dan bertanya pada si Feng, wajahnya masih berkaca-kaca. Pada saat itu, lelaki tua yang sepertinya sudah gila tadi sedang duduk bersila di tempat tidur. Telapak tangannya membentuk segel tangan, dan rambutnya yang putih keabu-abuan seperti jerami berkibar tanpa angin. Kulit lelaki tua itu tampak jauh lebih baik, dan ekspresi sakit-sakitan sebelumnya telah menghilang. Pada saat itu, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan, dan bahkan memancarkan aura bermartabat. Seluruh auranya telah banyak berubah. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa penyakitnya telah disembuhkan. Sembuh, adalah, Longchen menghirup udara dingin dalam-dalam. Kemudian, dia memandang si Feng dengan tidak percaya. Bagaimana orang aneh ini bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Aku hampir lupa tentang perbuatan orang aneh ini. Dia menyerapki primordial untuk memulihkan budidayanya. Dia membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk menyerapki primordial langit dan bumi. Si Feng berkata pada Wei Ying. Kemudian, dia berkata kepada Longchen, sekaranglah waktunya bagimu untuk memamerkan sikap seorang pangeran. Kamu haus akan bakat. Kekayaan dan batu primordial hanyalah milik duniawi. Penjaga, Longchen berteriak dengan suara rendah. Tiba-tiba, bayangan hitam tampak jatuh dari langit. Dengan, suosh, bayangan hitam itu berlutut di depan Longchen. Si Feng melihat bayangan hitam itu berpakaian sama seperti bayangan No. Delapan dan bayangan No. Sembilan. Mereka semua berpakaian hitam dan wajah mereka ditutupi sial hitam. Si Feng sudah merasakan ada beberapa orang yang bersembunyi di sekitar Longchen. Mereka adalah pengawal Longchen yang sebenarnya. Si Feng bahkan merasakan bahwa ada beberapa aura realm martial king di sekitar mereka. Cepat pergi dan dapatkan 100 ribu batu primordial. Longchen memerintahkan bayangan itu. Dipahami, bayangan muncul lagi dan menghilang dari tempatnya berdiri. Yah, kamu bisa melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Ibuku sedang menungguku pulang dan tidur. Si Feng berkata pada Longchen dan Wei Ying dengan acuh-ta'acuh. Tuan Muda Feng, terima kasih. Anda menyelamatkan saya dan menyembuhkan kakek saya. Wei Ying tidak dapat membalas budi Anda. Saya bersedia melakukan apapun untuk Anda, Tuan Muda Feng. Wei Ying berkata pada Si Feng dengan penuh rasa terima kasih. Yah, tidak perlu. Si Feng melambaikan tangannya dan berkata, jika aku tidak ada di sini lagi di masa depan, habiskan lebih banyak waktu bersama ibuku dan buat dia bahagia. Kata Si Feng, setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari halaman kecil. Longchen melihat sosok yang pergi sampai dia menghilang di malam hari. Dia bergumam, saya tidak melihat orang yang salah. Saya benar-benar tidak melihat orang yang salah. Senang rasanya memiliki orang aneh seperti itu. Kemudian Longchen berbalik dan menatap lelaki tua berambut abu-abu yang sedang duduk bersila di tempat tidur. Dia berkata dengan penuh semangat, seorang ahli realem martial king. Dengan dia, situasinya akan banyak berubah. Aku, Longchen, akan mendapat dukungan dari ahli realem martial king. Kamu Wu Xie, Raja Beladiri Malam Gelap, Raja Zenan yang pernah mengejutkan kekaisaran Yunlai. Ada banyak prajurit di ketentaraan yang dulunya adalah bawahannya. Longchen sangat bersemangat hingga dia hampir menangis dan melompat. Tapi dia adalah seorang pangeran. Dia tidak bisa bersikap kasar di depan orang luar. Dia hanya bisa berpura-pura tenang. Dia memandang lelaki tua berambut abu-abu yang duduk di tempat tidur dari waktu ke waktu. Orang yang tidak mengenalnya akan mengira dia menyukai hal semacam ini. Si Feng kembali ke rumah. Ibunya masih terjaga. Ibu, ini sudah larut malam. Kenapa ibu belum tidur? Kata si Feng. Ibu sudah lama tidak bertemu denganmu. Setelah kamu selesai makan, kamu pergi bersama Tuan Mudalong. Ibu ingin menunggumu kembali dan berbicara denganmu. Kata Bai Yui. Wajahnya bahagia, tapi nadanya mengeluh. Lalu Bai Yui berkata, Feng Er, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus berpikir untuk menikah. Ibu sangat menantikan untuk memiliki seorang cucu. Mendengar kata-kata Bai Yui, si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak pernah berpikir untuk menikah. Dia berkata kepada Bai Yui, Ibu, mari kita bicarakan ini nanti. Feng Er, apa pendapatmu tentang King Er? Bai Yui tiba-tiba bertanya. Si Feng tidak terlalu memperhatikan kata-kata Bai Yui. Dia menjawab dengan santai, dia baik. Ah, tiba-tiba, teriakan King Er terdengar dari arah pintu. Mereka melihat King Er berdiri di sana tanpa bergerak, tangannya memegang baskom kayu. Melihat si Feng dan Bai Yui tiba-tiba menatapnya, wajahnya memerah karena malu, dan dengan ekspresi bingung, dia tergagap. Aku. Aku. Aku akan menyirami bunganya. Setelah King Er selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya, berbalik dan pergi dengan panik. Gadis ini bilang dia akan mengambilkan air untukku mencuci muka, tapi dia bilang dia akan menyirami bunga. Bai Yui terdiam. Yah, ini sungguh aneh. Si Feng setuju. Mendengar ini, Bai Yui mengalihkan pandangannya kembali ke si Feng. Dia berkata kepadanya sambil tersenyum, anak bodoh, tidak bisakah kamu melihatnya? Gadis ini pasti menyukaimu. Apa? 117. Keesokan harinya, ketika si Feng datang ke kamar Ye Wu Xie lagi, Long Chen masih menunggu di luar. Wei Ying tertidur di kamar sebelah pada tengah malam, tetapi Long Chen berdiri di luar kamar tanpa tidur. Ekspresi kepedulian di wajahnya membuat Wei Ying merasa bahwa pangeran keempat sangat peduli pada rakyatnya. Jika pangeran keempat mewarisi tahta di masa depan, dia pasti akan menjadi penguasa yang baik hati. Ini akan menjadi berkah bagi rakyat kekaisaran Yunlai. Si Feng melihat Long Chen belum tidur sepanjang malam, tapi dia masih penuh energi. Dia berkata kepadanya, Seperti yang diharapkan dari seorang pangeran, energimu bahkan lebih kuat daripada energi orang normal. Ketika Long Chen mendengar kata-kata si Feng, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan Muda Feng, Anda mengolok-olok saya. Bagaimana saya bisa tidur di waktu yang begitu penting? Pada saat ini, kamar Ye Wu Xie dipenuhi dengan batu vitalitas dengan berbagai ukuran. Ye Wu Xie sedang duduk di dalam dan tidak terlihat karena batunya. Meskipun Wei Ying adalah orang normal, dia tahu tentang para penggarap dunia ini. Dia juga tahu betapa berharganya batu vitalitas. Bagi orang normal seperti dia, satu batu vitalitas setara dengan pendapatan satu tahun. Belum lagi ruangan itu dipenuhi batu vitalitas. Pangeran keempat sangat murah hati. Wei Ying tidak tahu bagaimana membalasnya. Baginya, ada begitu banyak batu vitalitas. Bahkan jika dia bekerja keras seumur hidup, dia tidak akan mampu membalasnya. Nona Wei, kenapa kamu memperlakukanku seperti orang luar lagi? Bagaimana Wei Ying bisa memahami apa yang dipikirkannya? Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Beladiri, belum lagi mantan Raja Selatan, Ye Wuxi, batu primal ini tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Bagaimana Wei Ying bisa memahami apa yang dia pikirkan? Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Beladiri, apalagi mantan Raja Negeri Selatan, batu primal ini tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Pangeran keempat memiliki keluarga besar. Hal-hal ini hanyalah puncak gunung es baginya. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Si Feng juga berkata pada Wei Ying. Orang ini, kapan dia belajar bercanda? Longchen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tiba-tiba, si Feng merasakan tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Yang paling berguncang adalah rumah di depan mereka. Debu berjatuhan dari atap. Ah, apa yang sedang terjadi? Wei Ying berteriak ketakutan. Karena getaran itu, seluruh tubuhnya bergoyang dari sisi ke sisi. Menekan, si Feng berteriak dengan suara rendah. Melalui glumi spektra yang bersembunyi di bawah tanah, dia menggunakan teknik super bakat bumi dari glumi spektra untuk menekan tanah yang bergetar. Ledakan, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras di kehampaan. Cahaya hitam menerobos atap rumah di depan si Feng dan yang lainnya. Ubin pecah berterbangan kemana-mana, dan kemudian cahaya hitam langsung menuju ke kehampaan. Hahaha, hahaha, cahaya hitam melayang di udara, dan tawa yang menggemparkan terdengar. Suaranya sekeras bel, dan ruang di sekitarnya mulai sedikit bergetar. Kamu, Wuxie. Dia kembali. Itu suara kakek. Aku ingat, itu suara kakek. Apa itu benar kakek? Wei Ying menatap cahaya hitam yang melayang di kehampaan dan berkata dengan tidak percaya. Kakeknya, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, ternyata telah terbang ke angkasa. Bagi orang biasa seperti mereka, terbang ke langit dan menggali ke dalam tanah bagaikan dewa. Wei Ying merasa seperti sedang bermimpi. Kemudian, cahaya hitam di kehampaan perlahan menghilang, menampakkan sosok tinggi dan kokoh yang mengambang di kehampaan. Kakek, ini benar-benar kakekku. Aku tidak sedang bermimpikan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Wei Ying tidak koheren. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa untuk melihat apakah dia benar-benar sedang bermimpi. Hal seperti ini terjadi tepat di sampingnya. Itu terlalu tidak realistis. Pada saat ini, lelaki tua setengah mati kemarin telah berubah total. Wajahnya anggun, bintik-bintik penuaan serta kerutan di wajahnya telah hilang. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Wajah pucatnya kini merona, dan kulitnya tampak sehalus bayi. Rambut abu-abunya yang seputih jerami juga menjadi lembut dan halus. Itu menutupi bahunya dan menari tertiup angin. Lelaki tua itu menghirup udara segar dalam-dalam. Baginya, ini adalah perasaan kembali dari kematian. Itu terlalu indah. Lalu, Yewusie menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Tubuhnya bergerak ke bawah dan perlahan mendarat di halaman kecil. Kakek, apakah itu kamu? Ketika Wei Ying melihat Yewusie mendarat, dia berlari mendekat. Meskipun itu memang kakeknya, dia tidak berani memastikannya. Haha, gadis bodoh. Melihat Wei Ying, senyuman langka muncul di wajah bermartabat Yewusie. Dia meraih Wei Ying dan, membuatnya lengah, meletakkannya di bahunya dan berkata, Dulu, ketika kamu masih sangat muda, kakek membawamu pulang seperti ini. Ini mungkin satu-satunya perbuatan baik yang dilakukan orang tak berperasaan sepertiku. Yang pernah kulakukan dalam hidupku. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menerima hadiah sebesar itu. Ying Er, ini berat bagimu selama ini. Kakek, ini benar-benar kakek. Wei Ying seperti gadis kecil saat dia memeluk kepala Yewusie dan menangis. Dia sangat bahagia sampai dia menangis. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, setelah bertahun-tahun berharap, kakeknya akhirnya tidak sama seperti dulu. Selamat, Pangeran Tua karena telah kembali ke kejayaannya. Pada saat ini, Long Chen juga pergi untuk memberi selamat padanya. Yewusie mengerutkan kening dan menatap Long Chen. Siapa kamu? Apakah kamu mengenali orang tua ini? Haha, tidak aneh kalau Pangeran Tua tidak mengenali junior sepertiku. Saat aku cukup beruntung melihat kejayaan Pangeran Tua, aku baru belajar berjalan selama beberapa tahun. Yang ini adalah Long Chen. Salam untuk Pangeran Tua. Long Chen menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam pada Yewusie. Long Chen, bermargalong. Yewusie mengerutkan keningnya semakin dalam. Pada saat ini, Naitingale melompat turun dari bahu Yewusie dan berkata kepada Yewusie, kakek, ini adalah Pangeran keempat Kekaisaran Yunlai. Oh, Yewusie mengungkapkan ekspresi kesadaran. Kamu adalah Pangeran Cilik yang menemani yang mulia di taman berburu binatang. Saat itu, kita pernah bertemu sekali. Ya, melihat Yewusie mengenalinya, Long Chen mengangguk dan tersenyum. Lalu dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Huh, Pangeran Tua, aku telah membuatmu menderita selama ini. Kakek, itu Tuan Muda Feng. Penyakitmu disembuhkan oleh Tuan Muda Feng. Saat ini, Wei Ying menunjuk si Feng di belakang Long Chen. Tuan Muda Feng, sembuhkan penyakitku. Alis Yewusie yang awalnya santai berkerut lagi. Dia memandang si Feng ke arah yang ditunjuk Wei Ying. Lalu, Yewusie terkejut. Matanya melebar dan aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. 118. Tua, Ben Shao menyelamatkan hidup lamamu dan menyelamatkanmu dari menjadi anjing mati. Inikah caramu membalas Ben Shao? Kakek, Tuan Muda Feng, ada apa? Wei Ying bertanya dengan cemas. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pangeran Tua, apa yang terjadi? Long Chen bisa menebak apa yang sedang terjadi, tapi dia pura-pura tidak tahu dan bertanya pada Yewusie. Hef, orang tua, jika kamu memiliki dendam dengan bajingan si jintian itu, kamu bisa membalas dendam padanya. Jika kamu tidak menghormati Ben Shao lagi, Ben Shao tidak akan sopan padamu. Si Feng memperingatkan lagi. Kakek, apa yang terjadi? Tuan Muda Feng adalah orang baik. Dia tidak hanya menyelamatkanmu, dia juga menyelamatkan cucumu kemarin. Tapi bukan berarti Tuan Muda Feng tidak ada. Kakek, kamu mungkin tidak akan bisa melihat cucumu lagi. Wei Ying berkata dengan getir ketika dia memikirkan bagaimana dia hampir jatuh ke tangan Shao Zixin kemarin. Kamu kenal si jintian? Yewusie bertanya dengan suara rendah. Entah aku mengenalnya atau tidak, itu bukan urusanmu. Kata si Feng. Bagus, boneka kecil, kamu cukup sombong di hadapanku. Yewusie tersenyum dingin. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menyerang si Feng. Dia dengan cepat tiba di depan si Feng. Si Feng sudah memegang pedangnya. Pada saat ini, dia sedang memegang senjata mendalam tingkat kelima milik Lei Xiao, pedang petir. Ketika Long Chen melihat pedang petir ini, dia yakin bahwa tiga pewaris tiga sekte besar, tiga jenius besar, telah dibunuh oleh monster ini. Dengan sangat cepat, Long Chen melihat si Feng, yang memegang pedang Thunderbolt, bertabrakan dengan Yewusie, yang telah berubah menjadi sinar cahaya hitam. Tuan Muda Feng. Long Chen berteriak cemas. Bagaimanapun, Yewusie adalah seorang kaisar bela diri. Meskipun monster ini adalah monster, bagaimana dia bisa bertarung melawan kaisar bela diri? Tapi kemudian, mata Long Chen membelalak. Dia, yang selalu menjaga sikap bermartabat dan anggun, membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah Yewusie, yang berubah menjadi sinar cahaya gelap, bertabrakan dengan si Feng, Long Chen tidak melihat apa yang terjadi di antara mereka. Dia bahkan tidak melihat mereka bergerak. Yang dia lihat hanyalah sinar cahaya gelap yang terbang mundur. Si Feng, sebaliknya, berdiri tanpa cedera di tempat, memegang pedang guntur di tangannya. Monster ini sekali lagi mematahkan akal sehat Long Chen. Apakah ini mungkin? Itu adalah kaisar bela diri bintang tiga. Cahaya hitam yang terbang mundur tiba-tiba menyatu menuju pusat, memperlihatkan sosok Yewusie. Pada saat ini, wajah Yewusie dipenuhi keheranan. Tubuhnya bergerak dan dia dengan paksa menghentikan dirinya agar tidak terbang mundur. Dia berseru, Kekuatan kaisar bela diri. Kau sebenarnya memiliki kekuatan kaisar bela diri di usia yang begitu muda. Mungkinkah begitu muda untuk mendapatkan kekuatan kaisar bela diri saat aku pergi? Apakah dunia sudah berubah? Tua, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Apa maksudmu menggunakan kekuatan Marsial King untuk melawan Ben Sao? Si Feng mengarahkan pedang guntur di tangannya ke arah Yewusie dan berteriak dengan dingin. Kekuatan kaisar bela diri. Dia sebenarnya memiliki kekuatan kaisar bela diri. Long Chen tidak jauh dari Yewusie. Dia telah mendengar gumaman Yewusie. Dia tidak menyangka monster ini telah melampaui ekspektasinya. Kekuatan kaisar bela diri. Long Chen tiba-tiba menyadari, jika dia memiliki kekuatan raja bela diri, maka jika aku meyakinkan Yuewuxie, aku akan memiliki dua raja bela diri untuk mendukungku. Ini bagus. Pangeran tua. Long Chen tersenyum pada Yewusie dan berkata, dunia tidak berubah. Hanya saja monster seperti itu telah muncul di kekaisaran Yunlai kita. Baiklah, demi hal ini, bisakah kita semua duduk dan ngobrol? Sebenarnya, pangeran tua, bajingan yang Si Feng sebutkan tadi adalah musuhmu, dan dia juga musuh kita. Ketika Yewusie mendengar kata-kata Long Chen, dia tiba-tiba tertawa, musuh, hehehe, hahaha, seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan. Si Jintian, seni bela diri tanpa emosi, tubuh tanpa emosi. Jika saya tidak salah, jenius mengerikan ini adalah milik Si Jintian putra. Aku tidak ada hubungannya dengan bajingan itu. Si Feng berteriak. Si Feng tidak memiliki perasaan apapun terhadap Si Jintian. Dia hanya ingin membalas dendam pada ibunya. Pangeran tua, alasan mengapa kamu begitu menderita di masa lalu sepertinya ada hubungannya dengan Raja Zenan saat ini, kata Long Chen. Raja Pelindung Selatan, hahaha, setelah mendengar kata-kata Long Chen, Yewusie tertawa, bajingan kecil ini telah dinobatkan sebagai raja. Dia bahkan mendapatkan gelar lamaku. Bagus, sangat bagus. Pangeran tua, bisakah kau memberitahu kami apa yang terjadi? Lagi pula, kita sedang menghadapi musuh bersama sekarang. Si Jintian, Raja Pelindung Selatan, tiba-tiba menghilang beberapa waktu yang lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun ketika dia kembali ke rumahnya, wilayah kekuasaan, dia menerobos dari puncak alam Raja Beladiri ke alam Kerajaan Beladiri Bintang 5 hanya dalam beberapa hari. Kecepatan promosi seperti ini, Kerajaan Yunlai kita bisa dikatakan belum pernah mendengar hal seperti itu. Mungkin, Pangeran tua, Anda mengetahui sesuatu. Seni Beladiri bajingan kecil itu diajarkan olehku. Tentu saja aku tahu, kata Ye Wuxie. Ye Wuxie berkata, Pangeran kecil, kamu seharusnya sudah mendengar bahwa orang tua ini pernah disebut sebagai orang yang tidak berperasaan. Ya saya punya, Long Chen mengangguk. Kalau begitu, tahukah kamu kenapa? Ye Wuxie bertanya. Aku tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sejak aku benar-benar memahami banyak hal, Pangeran tua telah hilang selama bertahun-tahun. Rumor tentang Pangeran tua juga perlahan memudar. Tanpa emosi, aku memang orang yang tanpa emosi. Karena saya berlatih seni Beladiri tanpa emosi. Ketika saya berada di puncak Realem Martial King, saya ingin menerobos ke Realem Martial Royal. Aku ingin menerobos ke alam kerajaan Beladiri. Ye Wuxie berkata dengan ekspresi menyakitkan, Aku membunuh istriku dengan tanganku sendiri, wanita yang paling mencintaiku di dunia. Ah! Ah! Kakek! Kamu! Long Chen dan Wei Ying terkejut saat mendengar kata-kata Ye Wuxie. Si Feng dengan dingin melirik Ye Wuxie dan dengan dingin berkata, Bajingan. Ya, kamu benar. Aku Bajingan. Ye Wuxie berkata dengan kesedihan dan penyesalan, seni Beladiri tanpa emosi adalah seni Beladiri yang dipraktikkan oleh seorang Bajingan. Tanpa emosi, tanpa emosi. Aku ingin menjadi orang yang tidak punya emosi dan menghancurkan semua emosi yang ada di hatiku. Omong kosong macam apa seni Beladiri ini. Aku telah kehilangan orang yang paling penting dalam hidupku. Jadi bagaimana jika saya tidak terkalahkan? Jadi, kamu membunuh emosi di hatimu dan menerobos ke alam kerajaan Beladiri Samsung dari puncak alam Raja Beladiri. Kata Si Feng. Itu benar. Ye Wuxie mengangguk, seni Beladiri tanpa emosi. Semakin seseorang tanpa emosi dan berdarah dingin, semakin tinggi pula pencapaiannya. Jadi maksudmu Si Jintian, Bajingan ini, bahkan lebih bajingan darimu, bahkan lebih buruk dari binatang buas. Si Feng dengan dingin berteriak. Si Jintian menerobos ke alam kerajaan Beladiri bintang 5 dari puncak alam Raja Beladiri. 119. Ye Wuxie berkata, Orang tua ini dulu berpikir bahwa tubuh tanpa emosi hanyalah legenda, tapi setelah melihat Si Jintian, orang tua ini menyadari bahwa tubuh seperti ini benar-benar ada. Orang dengan tubuh seperti ini terlahir sebagai orang tanpa emosi. Mereka hanya memiliki diri mereka sendiri di dalam hati mereka, dan tidak ada orang lain. Orang seperti ini boleh saja mempunyai istri, tetapi itu hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri, atau untuk mencapai tujuannya sendiri. Dia memiliki keinginannya sendiri, tetapi dia tidak memiliki perasaan, cinta, atau kebenaran terhadap orang lain. Orang tua ini sedang mengembangkan Dao Beladiri tanpa emosi, dan ketika saya melihat Si Jintian memiliki tubuh tanpa emosi, saya menganggapnya sebagai anak angkat saya dan menjaganya di sisi saya, mengajarinya Dao Beladiri. Dan Si Jintian, kecil itu, tidak mengecewakanku. Tubuh kejam mengembangkan Dao Beladiri kejam, yang sungguh luar biasa. Hanya dalam beberapa hari, Si Jintian telah menguasai metode budidaya Marsial Dao yang kejam. Bahkan beberapa hal yang hanya ku ketahui sedikit, sebenarnya dia mengetahui semuanya. Aku sangat penasaran. Musuhmu adalah bajingan Si Jintian itu, tapi bagaimana kamu bisa terkena segel penyegel bela diri Jiu Yu? Mungkinkah Si Jintian juga memiliki segel penyegel bela diri Jiu Yu? Si Feng bertanya. Kamu juga tahu tentang Jiu Yu Marsial Si Lingseal? Ye Wu Xie memandang Si Feng dan berkata. Tentu saja. Jangan lupa bahwa segel penyegel bela diri Jiu Yu di tubuhmu telah dilepas oleh Ben Sao. Kata Si Feng. Ye Wu Xie menganggup dan berkata, segel penyegel bela diri Jiu Yu konon diciptakan oleh Kaisar Jiu Yu. Selain beberapa orang dari garis keturunan Jiu Yu, tidak ada orang lain yang mampu melakukannya, terutama Si Jintian. Segel penyegel bela diri Jiu Yu yang ditabrak lelaki tua ini adalah slip giok yang dibeli lelaki tua ini di pelelangan. Itu adalah slip giok yang menyegel Jiu Yu Marsial Si Lingseal. Saat itu, juru lelang mengatakan bahwa jade slip diciptakan oleh Kaisar Siaoyao. Orang tua ini menghabiskan banyak uang untuk membelinya, tapi aku tidak menyangka bajingan kecil Si Jintian akan mencurinya dan menggunakannya pada orang tua ini. Saat Ye Wu Xie berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap Si Feng dan berkata, itu adalah segel penyegel bela diri Jiu Yu. Bagaimana caramu memecahkannya? Itu hanya sidik jari. Apa susahnya? Si Feng berkata dengan nada menghina. Cetakan tangan ini dibuat olehnya, jadi tidak sulit sama sekali. Namun, jika itu ada di tangan bocah nakal Siaoyao itu, kemungkinan besar dia sedang minum-minum dengan pelacur di suatu tempat, membuat dirinya dipamerkan secara besar-besaran. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa dia tidak punya uang untuk membayar tagihan, tetapi dia harus menjaga wajahnya sendiri, jadi dia menyegel semacam segel di Slip Diok untuk membayar tagihan. Jelas, ini bukan pertama kalinya Kaisar Siaoyao melakukan hal seperti ini. Meskipun setelah menyegel segel semacam ini dengan Slip Diok, kekuatan asli segel tersebut mungkin tidak mencapai 1%, namun kekuatan Kaisar Agung Siaoyao yang kurang dari 1% masih merupakan kekuatan terkuat bagi mereka. Si Jintian mencuri Slip Diok dan menyegel Samsung Martial Emperor Realem sudah cukup. Kalau begitu pangeran tua, bagaimana kamu bisa lolos? Long Chen bertanya. Dia tidak berpikir bahwa si Jintian akan berbelas kasihan setelah menyegel budidayanya. Dia tidak berpikir si Jintian akan menyelamatkan nyawanya setelah melihat dia lumpuh. Meskipun lelaki tua ini tidak berperasaan, 13 jenderal di bawah komandoku adalah orang benar. Mereka menggunakan nyawa mereka sendiri untuk menghentikan si Jintian, jadi saya bisa melarikan diri. Memikirkan masa lalu, wajah Ye Wu Sia penuh kesedihan. 13 jenderal dari selatan. Long Chen berkata, Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa suatu hari pangeran tua itu mengamuk dan membunuh 13 jenderal selatan yang setia. Ternyata ada cerita lain di baliknya. Si Jintian, bajingan kecil itu, dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia akan melakukan apa saja, dan dia akan mengarang apapun. Aku hanya benci kalau dia adalah seekor harimau, tetapi aku masih ingin memelihara seekor harimau dan menimbulkan masalah bagi begitu banyak orang. Ye Wu Sia menghela nafas dan berkata, Di kota yang dingin, saya melihat seorang gadis Tunawisma berjongkok di tanah dan kelaparan. Saya merasa kasihan padanya, jadi saya memberinya roti kukus. Tapi setelah dia makan roti kukus, dia tetap mengikutiku. Saya tidak ingat kenapa, tapi saya membawanya masuk saat itu. Kata Ye Wu Sia dan menatap Wei Ying. Dia berkata kepada Wei Ying, Yang, kakek tidak berperasaan sepanjang hidupku, tetapi karena aku masih memiliki sedikit hati nurani, aku menerimamu. Tetapi kamu, gadis kecil, karena kakek, kamu telah menderita sejak kamu masih muda. Ying Er tidak menderita. Wei Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika bukan karena kakek, Ying Er akan mati kelaparan di jalanan. Sekarang setelah masalahnya sampai pada hal ini, sudah jelas apa yang telah terjadi. Pada saat itu, Ye Wu Sia melihat ke arah Sifeng dan berkata, Bocah cilik, ilmu bela diri tanpa emosi si Jintian diajarkan olehku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi dengan tubuh tanpa emosi dan tubuh tanpa emosi, kamu pasti telah melakukan sesuatu hal tanpa emosi. Semua ini ada hubungannya denganku, apakah kamu membenciku? Huff, hal yang lama, Anda hanya mengajarinya seni bela diri. Apakah dia orang yang kejam atau tidak, itu adalah pilihannya sendiri. Pikirannya sendiri tidak ada hubungannya denganmu. Sifeng berkata dan kemudian bertanya, Apakah budidaya kejam itu berasal dari Kaisar bela diri seribu tahun yang lalu, Kaisar Agung Wu Qing? Iya, itu berasal dari Kaisar Agung Wu Qing. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Agung Wu Qing juga memiliki tubuh yang kejam. Setelah Kaisar Agung Wu Qing, tidak ada yang pernah mendengar tentang orang lain dengan tubuh yang kejam sampai saya bertemu si Jintian. Kata Ye Wu Xie. Kalau begitu ayo kita bunuh dia di buayan sebelum dia dewasa. Setelah Sifeng mengatakan ini, dia menunjuk ke arah Longchen dan berkata, Pangeran keempat ini sekarang bertarung dengan saudaranya untuk memperebutkan tahta. Ini sudah mencapai titik di mana kamu mati atau aku hidup. Kamu harus tetap di sisinya dan membantu dia. Sifeng mengatakan ini seolah-olah Ye Wu Xie adalah bawahannya dan dia memerintahkan dia untuk tinggal dan membantu Longchen. Ketika Longchen mendengar kata-kata Sifeng, dia dengan cepat berkata, Tuan Muda Feng, bagaimana Anda bisa mengatakan ini kepada Pangeran Tua? Kamu bisa melakukan sesuai keinginanmu. Ye Wu Xie membuka mulutnya dan berkata, Hidup orang tua ini diselamatkan oleh kalian. Orang tua ini bisa terlahir kembali dan menjadi seperti ini karena kalian. Orang tua ini tidak ingin menjadi orang yang kejam lagi. Jika Anda ingin orang tua ini melakukan sesuatu di masa depan, atur saja. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja pada orang tua ini. Re, sungguh, Longchen berkata dengan gembira. Dia tidak menyangka segalanya akan berjalan semulus ini. Ye Wu Xie, Kaisar bela diri malam kegelapan, mantan Raja Pelindung Selatan, menyetujuinya begitu saja. Faktanya, Longchen dapat melihat bahwa ini semua berkat monster itu. Longchen mau tidak mau menoleh untuk melihat monster itu. Awalnya, dia telah mengkhawatirkan hal ini selama beberapa waktu dan tidak tahu bagaimana menghadapinya di masa depan. Dia hampir menerima nasibnya. Namun, sejak kedatangan monster ini, situasinya telah berubah drastis. Selain itu, monster ini juga telah mencapai kekuatan realem Marsial Dominator tanpa sepengetahuannya. Jika dia terus naik level seperti ini, apakah dia masih manusia? 120. Kediaman Guru Kerajaan Saat ini, kediaman Imperial Preceptor dihiasi dengan lentera merah terang. Ada banyak sekali orang di pintu masuk kediaman. Pejabat tinggi dan bangsawan berjalan keluar masuk kediaman. Itu sangat meriah. Hari ini adalah hari penting bagi kediaman Guru Kerajaan. Itu adalah ulang tahun ke-70 Guru Kerajaan Nalan Yuan. Mereka yang diundang ke perjamuan ini semuanya adalah tokoh berpengaruh di kota Kekaisaran. Jenderal Duan Musei di sini untuk memberi selamat padamu. Ketika para pelayan di depan pintu melihat para tamu datang membawa undangan, mereka akan berteriak keras. Kemudian, akan ada orang-orang di samping mereka yang akan menghitung hadiah dan mengumumkan dengan lantang, Jenderal Duan Musei, hadiahkan untayan mutiara Laut Timur. Tuan muda tertua dari kediaman Adipati Wei, Dongfang Ziyu hadir untuk memberi selamat padamu. Tuan muda tertua Dongfang Ziyu hadir untuk menghadiahkanmu sepotong giyok naga langit. Markis Kingbei Mowen di sini untuk memberi selamat padamu. Markis Kingbei Mowen di sini untuk memberi selamat padamu. Ketika Sifeng, Long Chen, dan orang misterius berpakaian hitam dan mengenakan topi bambu tiba di dekat kediaman guru kerajaan, mereka melihat antrean panjang orang. Pada saat ini, seseorang berteriak, Yang Mulia Pangeran Chen. Ah, Yang Mulia Pangeran Chen ada di sini. Yang Mulia Pangeran Chen. Setelah salah satu dari mereka berteriak, kata-kata, Pangeran Chen, keluar dari mulut mereka satu demi satu seperti rangkaian petasan. Tidak peduli apapun, Long Chen adalah seorang pangeran, putra kaisar. Bahkan mereka yang mendukung pangeran lain pun harus menghormatinya. Seorang pangeran mewakili kaisar, tidak menghormati dia sama dengan tidak menghormati kaisar. Salam semuanya, salam semuanya. Long Chen menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih telah datang ke pesta ulang tahun tuanku. Yang Mulia terlalu sopan. Setelah berbasa-basi, Long Chen langsung menemui pelayan di pintu masuk. Sebagai seorang pangeran, dia tidak perlu mengantri. Yang Mulia Pangeran Chen. Ketika pelayan itu melihat Long Chen, dia segera naik dan membungkuk. Long Chen tersenyum dan menyerahkan kotak diok kepada pelayannya. Pelayan itu melihatnya dan kemudian berteriak ke dalam mansion, Pangeran Chen, Yang Mulia, telah tiba. Yang Mulia, Pangeran Chen, memberi anda ramuan spiritual kelas 5, Tian Shan Fire Ginseng. Setelah itu, Long Chen masuk ke dalam mansion, diikuti oleh Sifeng dan pria misterius bertopi bambu. Long Chen berkata kepada Sifeng dan Sifeng, Kalian berdua bisa mencari tempat duduk sebentar. Ada banyak orang di sini yang perlu aku hibur. Begitu mereka bertiga memasuki halaman, Long Chen menjadi pusat perhatian. Kerumunan mengerumuninya. Salam, Yang Mulia. Hahaha, Jenderal Duanmu. Bagus. Halo, tidak perlu bersikap sopan. Ah, Tuan Timur, anda di sini juga. Bagus. Adipati Tua, apa kabarmu? Long Chen tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan. Segera, dia dikelilingi oleh orang banyak. Ketika Long Chen tiba, suasananya tampak menjadi lebih hidup. Masih ada orang yang berjalan menuju kerumunan. Pada saat ini, Long Chen tampaknya telah menjadi karakter utama hari itu. Saat ini, perjamuan telah diadakan di halaman. Namun, Grandmaster lama belum muncul, jadi belum ada yang mulai makan. Sifeng menemukan meja dan duduk. Adapun pria misterius itu, dia mulai berkeliaran di sekitar halaman. Bagaimana kamu bisa begitu nakal? Tepat pada saat ini, suara muda dan tidak senang terdengar. Sifeng memandang ke arah sumber suara dan melihat seorang gadis muda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia memiliki penampilan yang dingin, temperamen yang mulia, dan wajah yang angkuh. Dialah yang berbicara sebelumnya. Sifeng melihat gadis itu sedang menatapnya dan mengerutkan kening. Dia tampak tidak bahagia. Lalu gadis itu berkata dengan dingin, kamu pengawal kakak Longchen, kan? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Tuanmu belum duduk, jadi bagaimana kamu bisa duduk di sana? Terlebih lagi, belum ada seorang pun di sini yang mulai makan. Kenapa kamu duduk seperti ini? Apakah kamu tidak tahu aturan seorang pelayan? Ben Sao tidak membutuhkanmu untuk mengajarinya cara melakukan sesuatu. Anda pikir Anda siapa? Sifeng berkata dengan dingin. Saya tidak peduli dengan urusan orang lain, tapi saya peduli dengan urusan saudara Longchen. Pada titik ini, senyuman dingin muncul di wajah gadis itu. Dengarkan aku. Aku adalah putri dari Tuan Pelindung saat ini. Kaisar saat ini secara pribadi memberiku gelar putri Ninelotus. Aku adalah tunangan saudara Longchen dan calon putri istana Pangeranchen. Setelah gadis muda itu selesai berbicara, cibiran di wajahnya semakin dalam. Dia menatap Sifeng. Dia sudah bisa menebak apa reaksi pelayan ini setelah dia mengetahui identitasnya. Takut, menyesal, atau bahkan berlutut dan memohon ampun, atau menamparkan mulutnya sendiri. Namun setelah menunggu beberapa saat, gadis muda itu masih melihat pelayan muda itu masih duduk di sana, sama sekali tidak peduli. Dia bahkan memandangnya dengan malas dan perlahan melontarkan empat kata, kepalamu sakit. Anda, gadis itu sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Kamu hanya seorang pelayan. Beraninya seorang pelayan bersikap kasar padaku. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Bagus. Tunggu dan lihat. Aku akan meminta Tuanmu untuk menanganimu nanti. Setelah mengatakan ini, gadis itu pergi dengan marah. Sifeng tidak mau memperhatikan wanita seperti ini. Putri Jiulian memang pergi ke tempat Longchen berada. Namun, Longchen dikelilingi oleh orang-orang. Dia berbicara dan tertawa bersama orang banyak. Putri Jiulian tidak bisa masuk. Dia menjadi semakin marah dan menghentakkan kakinya karena marah. Hai, bukankah ini Putri Ninelotus? Apa yang salah? Kenapa kamu terlihat marah? Siapa yang membuatmu marah? Tiba-tiba, terdengar suara yang jelas. Putri Ninelotus melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda tampan berbaju biru dengan temperamen mulia yang sama berjalan ke arahnya. Itu Majunji, Markis muda dari rumah Wu, An Markis. Putri Ninelotus masih merasa tidak senang saat melihat pemuda itu. Putri, ada apa? Majunji bertanya pada Putri Ninelotus dengan rasa ingin tahu. Para pelayan saat ini tidak mengetahui aturan sama sekali. Mereka menjadi tidak terkendali, kata Putri Ninelotus. Pelayan, Putri Ninelotus, kamu marah pada pelayan. Kita berstatus bangsawan? Mengapa kita harus merendahkan diri kita sampai ke tingkat pelayan? Kata Majunji. Huff, jika mereka adalah pelayan dari istana lain, aku tidak akan repot-repot memperhatikan mereka. Tapi mereka adalah pelayan dari rumah Pangeran Chen. Anda harus tahu bahwa saya telah bertunangan dengan Pangeran Chen sejak saya masih kecil. Kami bahkan belum menikah, tapi para pelayan mereka sudah meremehkanku. Bagaimana jika saya menikahi mereka di masa depan? Bagaimana saya bisa mendisiplinkan mereka? Semakin banyak Putri Ninelotus berbicara, semakin marah dia. Majunji menggelengkan kepalanya dan menganggapnya lucu. Dia berkata kepada Putri Ninelotus, jika pelayan itu tidak mendengarkanmu di masa depan, patahkan saja kakinya.